Nah betul lah lor, saya balik lagi nih. Berita selanjutnya, ada kebakaran hutan juga nih lor. Ini kebakaran lahan kosong dan semak blukar yang ada di Desa Talangduku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Moro Jambi. Padua Rabu sore hingga Kamis dini hari. Belum bisa dipadamkan oleh tim Satgas Gabungan BPBD Moro Jambi. Serta TNI Polri, bahkan dua pesawat water booming dari BPBD Provinsi Jambi belum bisa memadamkan api tersebut. Bagaimana beritanya? Ini dia. Inilah kondisi kebakaran lahan kosong dan semak blukar di wilayah Desa Talangduku, Moro Jambi. Dua helikopter water bombing dari Satgas Gabungan BPBD Moro Jambi dibantu pihak TNI Polri terlihat kewalahan untuk cepat memadamkan amukan si jago merah yang telah menghauskan lahan kosong dan semak blukar tersebut. Selain itu, sulitnya akses masuk ke lokasi kebakaran serta terbatasnya ketersediaan air sebagai gendala dalam pemadaman oleh tim gabungan Satgas penjagaan kebakaran hutan dan lahan di Moro Jambi. Selain itu, kencangnya angin ditambah media tanah gambut membuat kebaran api mengancam perkebunan masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Tak hanya itu, sulitnya api dipadamkan membuat kebakaran terus terjadi hingga Rabu malam sampai Kamis dini hari. Setelah terjadi kebakaran lahan kosong berupa semak blukar, kondisi tanah semi gambut. Upaya yang dilaksanakan oleh tim gabungan BPBD, Kabupaten, Moro Jambi, TNI, dan Polri melaksanakan kegiatan pemadaman baik melalui darat maupun pelaturan dan sampai saat ini masih terus berupaya untuk melaksanakan pemadaman. Menurut laporan dari lapangan, ada beberapa kendala sehingga sampai sekarang masih berjelasan pemadaman, terutama ketersediaan air yang sangat minim di lokasi, kemudian akses jalan masuk ke lokasi yang hanya satu akses. Hingga berita ini diturunkan, tim Satgas Gabungan Penjagaan Karhut Lamuara Jambi terus berupaya untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan. 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 Terima kasih.